PEMBICARA 1 PEMBICARA 9 Juli tahun 2024, dua stadion tersebut akan dilakukan pengecekan tahap akhir oleh pihak penyelenggara kejuaraan kelompok usia tingkat Asia Tenggara, Delora 10 November nanti dicek panitia. GBT juga sama, meskipun aman karena sudah standar semuanya FIFA tetap ada pengecekan akhir, kata Eri, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Namun, pihak Pemkot Surabaya masih menunggu jadwal pelaksanaan pengecekan dua lokasi penyelenggaraan pertandingan AFFU-19 itu, kami belum mengetahui, belum ada informasi juga. Ucapnya, selain stadion, Pemkot Surabaya sedang mempersiapkan transportasi bas antar jemput yang bisa dimanfaatkan oleh para supporter mengakses dua stadion itu. Selama seperti gelaran Piala Dunia U17 2023, tak hanya mempermudah supporter, penyediaan akomodasi itu bertujuan menjaga penumpukan arus lalu lintas di jalur akses menuju stadion GBT maupun Delora 10 November. Kendati demikian, rencana penyediaan angkutan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama PSSI, Panitia AFF, dan FIFA. Nanti waktu inspeksi terakhir kami akan bahas bersama-sama, karena kalau di Stadion Delora 10 November tidak cukup parkirnya. Makannya pakai bas tadi, ujar Eri Cahyadi. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan penyempurnaan perbaikan Stadion Delora 10 November tinggal menyisakan pengecatan dan penambahan dialistik. Kami upayakan segera selesai. Kalau yang pembagian ruangan sudah dilakukan dan untuk soal rumbut juga sudah selesai, ucap Hidayat. Hidayat menambahkan setelah semua perbaikan selesai, selanjutnya menunggu peninjauan kembali dari FIFA dan PSSI. Kami lakukan on the track, dipastikan nanti sebelum tanggal 17 sudah rampung. Semua, tutur dia.